Ketua Bidang Da'wah dan Ukuwah MUI Pusat G.I. Haji Holil Nafis mengunggah sebuah fatwa terkait dugaan ajaran menyimpang di pesantren Al-Zaitun. Holil menegaskan bahwa pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang harus segera diproses hukum sebab karena ajarannya membuat gaduh masyarakat. Hal itu dungkapkan oleh Ketua Bidang Da'wah dan Ukuwah MUI Pusat G.I. Haji Holil Nafis di akun Instagramnya pada Kamis 22 Juni 2023. Dalam ugahannya, Holil tampang bagikan surat fatwa terkait wanita menjadi khotib dalam rangkaian sholat jumat. Fatwa yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Ashroruni Amsoleh dan Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Adapun bunyi fatwa itu berisi sholat jumat yang khotbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan cuma laki-laki, hukum sholat jumatnya tidak sah. Holil menyebut jika Panji Gumilang memperbolehkan perempuan khotbah jumat berarti ajarannya menyimpang dari ajaran muslim. Ia pun menyarankan Panji Gumilang untuk segera bertaubat. Selain itu, menurut Holil, Panji Gumilang juga harus diproses secara hukum sebab sudah banyak ucapannya yang meredahkan ajaran Islam dan membuat gaduh di masyarakat. Lebih lanjut, Holil menegaskan MUI akan mengeluarkan satu persatu fatwa terkait ajaran menyimpang yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!